Banyak dari kalian yang nanya kayak gini Mas, apakah kalau bisnis clothing itu harus punya banyak macam produk? Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjarekaya Pepper Klaus Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelanjaran rezeki Amin! Oke, kalau misalnya kalian tanya pertanyaan seperti ini Basically ini banyak banget ditanyain sama aku dari tahun kemarin Bahkan udah lama banget juga nanya dan aku udah sering banget untuk kasih tau Tapi yaudah, aku coba bikin kontennya supaya kalian paham tentang jawabannya ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian tanya, apakah bisnis clothing harus punya banyak macam produk? Kalau misalnya kalian tanya ke aku, jawabannya ya tergantung gitu Tergantung kondisi keuangan kalian sekarang seperti apa? Oke, sebelum aku panjang lebar dulu Yang dimaksud banyak macam produksi Itu misal gini, ada orang pengen bikin clothingan Itu dia mau produksi kayak kaos, jaket, topi, tas, dan lain-lain Maksudnya banyak jenis produk gitu ya Bukan banyak di kuantitinya Nah, balik lagi nih Kalau misalnya kalian tanya ke aku Saranku sih lebih baik kalian produksilah sesuai dengan kondisi keuanganmu pada saat kalian memulai Pada saat kalian pengen membuka bisnis atau pengen clothingan Itu kalian hitung-hitung dulu kalian Ya, lihat dulu lah modal kalian sekarang berapa Dalam artian gini, jangan kalian start bisnis itu berawal dari ngutang Atau kalian juga jangan untuk ambil bayar tempo Gitu ya, itu kalau pendapatku pribadi Nah, kalau misalnya kalian start udah dengan basically satu atau dua beban ini Itu menurutku agak riskan banget, teman-teman Riskannya kenapa? Ya, kalian kalau misalnya belum tahu pasar kalian seperti apa Kalian pengen nembak customer yang kayak gimana Segmen kalian kemana Itu kalian masih belum tahu Nah, itu bahaya banget, teman-teman Nanti belum lagi apakah cocok gitu kan dengan konsep yang kalian bawakan Atau enggak gitu kan Takutnya nanti malah ketika kalian udah produksi berbagai macam produk Eh, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi Loh, katanya kalau usaha itu harus coba-coba dulu, mas Ya, coba-coba, it's good gitu Selagi cuan kalian ada gitu ya Tapi kalau misalnya cuan kalian nge-press Ya, mainlah strategi yang smart gitu Strategi yang smart itu gimana? Nah, ya kayak aku tadi bilang Jangan kalian start itu berbisnis dengan bayar tempo Atau kalian ngutang gitu Kalau misalnya kalian belum tahu bisnis kalian mau gimana-gimana Yaudah, kalian fokus apa yang kalian punya sekarang Apa yang kalian bisa maksimalkan sekarang Sebenarnya nggak ada masalah gitu Kalian fokus untuk satu produk doang Contoh misalnya kalian fokus ke kaos dulu kek Atau ke jaket dulu Atau ke ACC yang lain Aksesoris gitu ya Ya, kalian fokusin sambil kalian analisis Kalau misalnya mau nambah produk yang lain Itu lebih enak jatuhnya gitu kan Seenggaknya kalian udah punya satu jenis produk Yang itu kalian kuat penjualannya Kayak gitu Jadi, apa ya Kalau misalnya kalian masih belum nemu Ya, saranku sih evaluasi gitu kan Misalnya kalian start jualan kaos Kok sepi ya mas? Udah beberapa katalog Tapi tetap sepi Ya, coba produksi tas Atau kalian coba produksi topi, jaket Dan lain-lain gitu Coba satu-satu Beda cerita nih Kalau misalnya Kayak aku tadi bilang Kalian start dari emang Finansial kalian itu Waktu di awal Emang udah kuat banget Ya, kalau misalnya kalian pengen langsung tes pasar Untuk beberapa produk Ya, it's okay Karena kalian punya source-nya Gitu, teman-teman Oke, teman-teman Semoga itu bisa menjawab Kalau misalnya ada pertanyaan Atau masih kurang jelas Kalian bisa coba aja komen di bawah Nanti bakalan aku balesin juga Kalau misalnya Ya, masih belum aku bahas Di konten kali ini Dan mungkin itu aja Yang bisa aku share untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Stay safe, stay strong Never get up Paper cloud Out Bapak, teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax